Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate berita terbaru ya Terkait Juknis P3K Guru di tahun 2022 Yama disitu ada sempat dibahas terkait nilai terbaik ya Untuk mengisi penempatan formasi P3K Guru tahun 2022 Tapi Bapak Ibu sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Baik Bapak Ibu ya disclaimer content Bahwasannya apa yang kami sampaikan disini berdasarkan Juknis terbaru Bapak Ibu ya Juknis P3K Guru di tahun 2022 tentunya Oke kita langsung saja tuduh poin ke informasi Jadi disini sudah rilis Bapak Ibu ya Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349 P2022 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 Dan ini adalah merupakan petunjuk teknis atau Juknis resmi yang selama ini kita tunggu-tunggu Terutama bagi pelamar prioritas 1, prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 serta pelamar umum Karena melalui Juknis ini atau petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Kita sudah bisa mengetahui aturan-aturan patent atau aturan-aturan resmi Terkait mekanisme resmi atau mekanisme final terkait P3K Guru di tahun 2022 Dan keputusan ini ditetapkan pada tanggal 14 September Dan disahkan oleh Mendik Butristek Pak Nadiem Anwar Makarin tentunya Bapak Ibu ya Nah disini Bapak Ibu perlu mengetahui Terutama ini kami sampaikan kepada pelamar prioritas 1 Yang kemungkinan besar penempatannya nanti itu di luar sekolah induknya ya Jadi bagi rekan-rekan guru lulus PG yang kemungkinan penempatannya nanti di luar sekolah induk alias di sekolah lain Tentunya ada ketentuan bagi Bapak Ibu agar dapat menempati formasi Nah disini kita bisa lihat Bapak Ibu guru sekalian Bahwasannya untuk penempatan apa namanya Pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil nilai kelulusan seleksi tahun 2021 Yang dilakukan dalam 2 kali yaitu seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 Apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut Nilai yang dipakai untuk penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut Ini sebenarnya ada di permimpan RB juga ya Nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya Nah ketentuannya apa? Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan 2 Maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi pada kedua seleksi kompetensi Di maksud-maksudnya Misalkan guru lulus PG di tahap pertama kemarin memilih formasi guru kelas Kemudian di tahap kedua juga memilih formasi guru kelas Nah nantinya ini ada nilai plusnya Bapak Ibu ya Yaitu nilai terbaik dari kedua seleksi kompetensi 1 dan 2 itu akan diambil untuk nilai terbaiknya Sepanjang pada tahap 1 dan 2 itu memilih jabatan yang sama Kemudian yang kedua Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 Maka penempatan akan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu Nah misalkan di tahap pertama formasi bahasa Indonesia Di tahap kedua formasi guru kelas Nah jadi nantinya nilai seleksi yang digunakan atau nilai akhir yang diperhitungkan di P3K 2022 adalah nilai kompetensi 2 terlebih dahulu Meskipun nilai pertama itu lebih tinggi tetapi karena memilih jabatan berbeda Tetap kita harus ikut aturan bahwa nilai akhir yang diperhitungkan terlebih dahulu adalah nilai kompetensi 2 terlebih dahulu Nah seperti itu ya aturannya Nah disini pelamar prioritas itu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing ya Apa syarat agar ditempatkan di tempat tugas masing-masing Syaratnya adalah di sekolah bapak ibu itu tersedia penetapan kebutuhannya Berarti di sekolah induk ada formasi Kemudian kedua sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki Berarti meskipun bapak ibu di sekolah induknya ada formasi Kalau ijazah bapak ibu itu tidak linier atau serdik bapak ibu tidak linier maka bapak ibu tidak bisa mendaftar di sekolah induknya Sekalipun bapak ibu adalah guru yang sudah lolos PG Karena itu adalah salah satu aturan resmi untuk pelamar prioritas 1 Pelamar prioritas 1 Yang pertama itu adalah tersedia penetapan kebutuhan Dan yang kedua sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik Pastinya ya berarti ada semacam kesesuaian atau linearitas Nah sekarang terkait dengan penempatan di sekolah lain Ini yang penting sekali karena kemungkinan banyak yang penempatannya nanti di luar sekolah induknya Nah perhatikan yang poin E bapak ibu Poin F Perhatikan yang poin F bapak ibu ya Nah di poin F itu ada hal-hal yang bapak ibu harus perhatikan Bahwasannya apabila tidak terdapat penetapan ya Penetapan kebutuhan di tempat tugasnya Maka pelamar prioritas 1 Akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya Nah bagaimana persyaratan agar bapak ibu itu memiliki kesempatan untuk ditempatkan di sekolah lain Nah tentunya ada aturan barunya bapak ibu ya Ini khusus untuk penempatan di sekolah lain bagi pelamar prioritas 1 Karena di sekolah yang sendiri sudah tidak ada formasi Caranya disini bapak ibu ya Nah syaratnya bapak ibu Untuk penempatan di sekolah lain Sesuai dengan huruf F tadi Disini yang pertama aturannya adalah Bagi pelamar THK2 dan guru non-ASN dengan memiliki dengan nilai tertinggi Akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah Nah jadi ini kemungkinan penempatannya ini adalah di sekolah yang ada di perkotaan bapak ibu ya Kenapa? Karena di sekolah yang ada di perkotaan itu kebanyakan kebutuhan gurunya rendah Artinya sudah banyak gurunya dan hanya tersisa sedikit kekurangan gurunya disana atau kebutuhan gurunya Jadi itu diperuntukkan bagi pelamar THK2 dan guru non-ASN negeri yang sudah lolos PG Tetapi dengan nilai tertinggi Nah jadi seperti itu bapak ibu ya Sedangkan yang kedua adalah bagi pelamar lulusan PPG dan guru swasta Dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi Berarti kalau dikatakan kebutuhan guru tertinggi berarti di sekolah yang kebutuhan gurunya tinggi Dalam artian kekurangan sekali guru Berarti kemungkinan menurut admin pribadi mudah-mudahan tidak salah Kalau dikatakan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi Berarti itu kemungkinan besar kebanyakan ditempatkan di sekolah terpencil Atau di daerah 3T atau di daerah tertinggal Karena kebutuhan guru karena biasanya sekolah-sekolah terpencil itu kebutuhan gurunya tertinggi Dan kemungkinan ini yang kemarin tidak ada pelamarnya banyak bapak ibu ya Sedangkan bagi THK2 dan guru non-ASN negeri Dengan nilai tertinggi Dengan nilai tertinggi bapak ibu ya Maka ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah Berarti ini kemungkinan di daerah-daerah yang bukan daerah terpencil Nah ini aturan resmi bapak ibu ya Coba bapak ibu perhatikan ya di poin H ini Ini coba dibaca baik-baik ya Nah jadi seperti itu ya Oke nah sekarang bapak ibu perhatikan Pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK2 dan guru non-ASN Yang belum dapat ditempatkan sebagaimana dimaksud pada huruf D dan F Dapat mengikuti seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian Atau seleksi cat UNBK Dengan kebutuhan formasi pada tahun 2021 22 Pelamar prioritas 1 yang berasal dari lulusan PPG yang belum dapat ditempatkan Dapat mengikuti seleksi cat UNBK Nah pelamar prioritas 1 yang berasal dari guru swasta yang belum dapat ditempatkan Itu dapat mengikuti seleksi cat UNBK Jadi intinya bagi pelamar guru honorer negeri yang lolos PG dengan THK2 Itu ada 2 peluang lolos menjadi ASN Melalui P1 dan melalui P2 atau P3 Atau bahkan umum ya Sedangkan bagi lulusan PPG yang belum dapat penempatan dengan swasta Itu bisa ikut di seleksi cat UNBK Jatuh kok Cat UNBK bapak ibu ya Seperti itu Itu yang harus bapak ibu mengerti Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum Wr. Wb